Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Kita mau bagaimana istri kita itu berbuat baik kepada kita Seperti Aisyah berbuat baik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita lihat bagaimana Aisyah di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah nih, Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita lihat bagaimana kesabaran kita Antum kalau ingin istrinya seperti Aisyah Kita harus seperti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau ingin istrinya seperti Khadijah Dia posisikan diri kita bagaimana seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi lagi di rumah, ada tamunya nih Rumah Nabi itu ya kecil lah ya Mungkin 4x5 rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Disitu dia menerima tamunya Nabi kita alaihissalatu wasallam Ketika tamu datang Udah, gak ada makanan di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satu istri Nabi kirim kue Ngelihat ada tamunya di rumahnya Aisyah Dikirim kue Dikirim pembantu untuk ngantarkan tuh Sampai di rumah Nabi Aisyah gak tahan Ngelihat piring aja gak tahan Ini piringnya fulana Langsung ditampil Tiang Bisa dibayangkan Kejadian itu di depan tamu-tamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di depan tamu Istri Nabi melakukan hal itu Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sama sekali gak marah Beliau hanya mengatakan Gharap umbukum Ibu kalian lagi cemburu Nabi cuma ambilin kue Dikasihkan ke sahabat-sahabat Nah diurusin Bukan nanti di kamar sini Nabi mempermalukan ana di depan tamu-tamu Nggak ada Cemburu wanita itu seperti ombak Yang naik Naik terus Nggak turun Selesai Kalau di kamar kita ributkan Ribut akhirnya Permasalahan seperti itu Nabi memahami Ini adalah Ya tapiat wanita Kalau itu wanita bagaimana dengan kita Jangan menurut Terima kasih telah menonton!